yoi selamat datang lagi di channel rudakalioto kali ini kita bahas motor custom lagi ada dua motor custom bro ini basic bison itu basic mega bro dengan tema sama-sama scramble cuman agak beda konsep ya itu sudah saya pernah bahas di video sebelumnya kita akan bahas yang ini bison oke kita lihat keseluruhnya dulu nanti kita akan bahas satu persatu dari atas sampai bawah terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 Hai gitu jadi untuk posisi readingnya untuk tubuh saya yang tinggi 171 cm ini gini nih saya nggak terlalu lebar juga menurut saya pasal ya jadi menurut saya kalau segini nih masih tuh masih enak nih buat handlingnya nih gitu terus enggak terlalu tegak dan nggak terlalu merunduk juga jadi ini kesannya untuk scrambler nya dapat dan racing nya juga dapet ini bro kesan racingnya dapet juga nih jadi stang ini pakai punya Z250 ya jadi lebar dan sport ya sporty dapet nih nggak terlalu tinggi juga nih terus bagi informasi tambahan jadi ini kan Yamaha Bison yang orinya karburatornya menggunakan karburator vakum gitu ya yang menurut saya sih kurang oke lah ya kalau masih settingnya standarnya jadi ini karena menggunakan knalpot racing juga jadi spoiler ini diubah di setting jadi agak lebih boros gitu ya biar supaya tariknya lebih responsif stop and go nya lebih enak Oh tuh bisa gitu Bro bisa responsif nggak ada jeda gitu bus Hai bapak grepnya blogger juga ternyata dia ada kameranya ya action kamera juga di dalam tuh inget grep sambil itu tuh pasti tuh hai eh eh sambil ngevlog youtuber cuy Hai gitu terus ini eh walaupun menggunakan arm yang besar ya Bro alam besar kaki-kaki udah dibuat besar untuk ARM ini menggunakan RD racing yaitu aftermarketnya Ninja 250 terus velgnya menggunakan velg belakang menggunakan eh cross-sell ya kepunyaan R25 untuk velg depannya masih menggunakan punya orinya Bison terus untuk banyak sendiri ban belakang eh depan belakang dulu ya depan belakang itu banyak itu sudah multi-pulpus Hai jadi sudah ada Hai agribnya tuh ah kotak-kotak itu ada tahu-taunya gitu cuman ini enggak terlalu tebel karena multi-pulpus jadi digunakan di jalan raya masih enak masih nyaman dan digunakan di jalan yang pertama juga masih oke bro gitu dual purpose namanya terus untuk ban belakangnya ini menggunakan ban dengan lebarnya 150 Hai terus ketebalannya 70 bro Hai ringnya 17 pasti terus untuk Hai tuh macet-macet gini juga masih enak bro enggak capek bro Hai koplingnya sih masih enteng nih khas Yama Bison enak jadi buat harian enak Hai terus untuk suara kenapa sendiri sih masih oke ya enggak terlalu berising ya jadi ngebasnya ngebas empuk gitu sih menurut saya sih enggak terlalu brutal jadi cinta sedikit ini jadi saya project iseng saya nih nyobain bangun motor custom saya awal-awal nyobain ini dua motor custom satu Mega Pro yang sudah saya apa namanya ulas di video sebelumnya itu Mega Pro saya modis krembler juga enggak kenapa saya lebih suka skrambler ya daripada belum saya belum belum maksudnya baru suka yang ini ya belum nyobain yang jepstel belum nyobain yang kvreser atau bober dan lain sebagainya saya nyoba pertama langsung scrambler dua unit itu ya Hai kamu saya skrambler lebih gahar ya saya banget gitu dan cocok gitu ya scrambler itu menurut saya lebih cocok yang monosok sih ya gitu kalau dualsofi cocoknya untuk jump style cafe racer bober gitu sih jadi kelihatan lebih klasik Hai ya saya bahwa sedikit ya jadi ini lampunya menggunakan lampu depannya ini LED day maker untuk lampu belakangnya LED modelnya 3-in-1 3-in-1 maksudnya disini itu bisa jadi lampunya untuk lampu standby jadi muruk hidup tuh jadi ketika lampu hidup dia hidup gitu kan lampu standby terus untuk stop lamp dan lampu sein gitu jadi rapi bro saya suka itu modif tuh rapi gitu karena ada tuh motor custom yang modifnya salah-salah kan ada ya Tony saya modif rapi lah gitu sayang bro udah modif ini keluar ruang nggak rapi ya ini rapi banget dari belakang pun kabel-kabel juga kelihatan dari depan apalagi rapi lagi kalau depan lampu seinnya masih terpisah bro modelnya tralis ya jadi ini bolam Hai tralis itu klasik-klasik gaharnya dapat tuh hai 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 terus motor ini itu di finishingnya catnya pakai airbrush ya jadi ada aksen merah biru hitam itu terus ada aksen bunga-bunganya itu itu arbus bro bukan cutting sticker jadi mantep lah ya asik gitu terus untuk finishing akhirnya dipoles pakai nano keramik full body dari atas sampai bawah cuy jadi lebih klinis pekat Hai yaitu kayak bener-bener motor baru gitu bro udah rapi mulus kinclong gitu kan mantep Hai lagi nih buat anak muda nih atau yang masih berjuang muda lah begitu gitu Oh ya untuk motor ini saya tawarkan 19.500.000 itu wajib nego ya bro ya boleh cek sepuasnya setelah itu dinego sambil ngopi dan bisa juga tukar tambah ya Bro tapi jangan di kredit karena motor custom itu nggak bisa di kredit gitu baru ya mungkin sekian dulu review test ratenya ya overall sih oke nih masih nyaman dan semakin ganteng malah di jalan lah gitu Oke terima kasih mantap ya sekian tadi video review sekalian promosi terkait dengan ambison modus tremble itu seperti biasa di akhir vlogger untuk saya ingatkan kepada kalian untuk gambar muslim untuk selalu sholatnya waktu dan bersedekah untuk orang-orang sekitar kalian yang membutuhkan terlebih dahulu jadi jika kalian suka dengan video ini kalau di-like share komen dan subscribe juga karena semua itu gratis Oke thank you wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati